Sekitar 120-an peserta turnamen Panahan Sekalimaten Barat tahun 2019 telah menjalankan pertandingan sejak Sabtu 16 Maret 2019 kemarin di halaman kantor salah satu stasiun televisi di kota Pomtianak. Hingga hari Minggu 17 Maret 2019, seluruh peserta masih menjalankan kualifikasinya. Panitia mendata ada sebanyak 16 peserta yang akan melanjutkan ke perebutan juara di ajang kompetisi tersebut. Masing-masing kategori sudah mendapatkan peringkatnya dan hari ini dia bertanding di babak eliminasi untuk menentukan gelar juaranya. Pada babak kualifikasi kemarin ada dari semua kategori 16 orang yang lolos dari pemeringkatan yang ada lalu hari ini bertanding untuk memperkenalkan gelar juara dari semua kategori. Insya Allah, kita lancar-lancar lagi. Bendahara Perpani Kalimaten Barat, Heri mengatakan, dalam kompetisi panahan Sekalimaten Barat ini, pihaknya menurunkan sebanyak 6 atlet panah terbaiknya dan menargetkan mendapat juara umum di kompetisi panahan Sekalimaten Barat ini. Mengatakan ini, tournament ini sekalbar. Jadi banyak klub-klub yang kita bermunculan dari Sintang, Sengkawang, terus dari Ketapang juga, apalagi di Puntianak sudah cukup menjamur ya. Dengan adanya event-event seperti ini, mereka semakin tambah semangat latihan karena ada dicoba seperti ini dan mereka juga kita asah semakin banyak atlet panahan di Kalimaten Barat. Insya Allah ke depan panahan di Kalimaten Barat semakin berjaya. Heri juga menambahkan, kompetisi panahan untuk seluruh daerah di Kalimaten Barat menurutnya sangat baik untuk diselenggarakan. Selain melatih mental para atlet, Kalimaten Barat juga bisa lebih mudah melahirkan bibit-bibit atlet baru panahan. Musda melaporkan untuk Kalbar TV. Terima kasih telah menonton!